Pengawas Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia Pemirsa hingga kini masih mendalami kasus tudingan mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut AKP Sulman Ajis yang menyebutkan adanya arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung salah satu capres pada pemilu 2019 mendatang Namun Bawaslu pun berharap pada pemilu 2019 ini Polri tetap dapat menjaga netralitasnya sebagai abdi negara Kasus tudingan dari mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut AKP Sulman Ajis terkait dugaannya yang menyebutkan adanya arahan dari Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres hingga kini masih dalam tahap pendalaman Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Hal tersebut disampaikan Komisioner Bawaslu Republik Indonesia Fris Edward Siregar usai kegiatan sosialisasi produk hukum pengawasan pemilu tahun 2019 di kota Bandung Fris mengatakan hingga kini Bawaslu masih melakukan pembahasan untuk menentukan pidana yang telah dilanggar dan pelanggaran netralitas yang dilanggar dalam kasus tersebut Namun jika terbukti bersalah ada ketidak netralan pihaknya meminta ada tindakan tegas dari Porli Bawaslu pun meminta agar Kapolri serta jajaran kepolisian untuk dapat bertindak netral dalam kasus tersebut Dalam bersama dengan netralitas Bawaslu tegas bersama dengan Kapolri dan Bukat TNI serta KASN Kami meminta untuk polisi untuk menindak tegas terhadap proses tersebut Dan baik itu proses netralitas sebagai anggota Kapolri-nya Maaf sebagai bagian dari polisi Dan juga kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang muncul Nah ini masih dalam pembahasan Kira-kira pelanggaran pidana mana yang telah dilanggar Dan pelanggaran netralitas mana yang harus dilanggar Dan kami Bawaslu meminta Kapolri dan serta seluruh jajaran kepolisian Untuk dapat bertindak netral dalam proses ini Sementara itu Ketua Bawaslu Jabar Abdullah mengatakan Pihaknya telah melakukan koordinasi terkait informasi tersebut Dan mulai diusulkan penelusuran Bawaslu Jabar membutuhkan waktu satu minggu untuk melakukan pendalaman Kita ingin memastikan seluruh stakeholder dalam kebibu Yang dilandatkan undang-undang pembibu harus netral Maka harus netral Bagi lingkungan berjabat Berjabat struktural, fungsional Bahkan sampai ketikatan desa Bahkan khusus diatur juga di pasal 306 Soal pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah TNI dan politi dilarang Melakukan tindakan yang dapat diuntungkan Salah satu beserta Kasus tersebut viral Setelah adanya pengakuan dari mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulam Aziz yang menuding adanya arahan Dari Kapolles Garut AKBP Budi Satriawi Guna Untuk mendukung salah satu pasangan Capres-Cawapres Pada Pilpres 2019 yang berujung dirinya dimutasikan Yuwan Akurniawan, Bandung TV